Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa untuk menyampaikan berita paling aktual Kali ini kita berbicara tentang Tunisia Tunisia baru saja terjadi masalah politik yang luar biasa Di mana Presiden Kaisaid melakukan kudeta terhadap Perdana Menteri Dia memecat Perdana Menteri kemudian memubarkan Parlemen Dan juga memecat Menteri Pertahanan Situasi di Tunisia sekarang ini dalam keadaan yang sangat memanas Karena rakyat juga kemudian turun berdemonstrasi Dan kemudian menimbulkan masalah yang tidak mudah dipecahkan Tunisia ini berpenduduk sekarang ini sekitar 11 juta jiwa Mayoritas penduduknya itu adalah Muslim 98% itu adalah Muslim Negara mereka itu di dalam konstitusi mereka Ditulis dengan jelas bahwa agama resmi di Tunisia adalah Islam Tunisia ini merdeka dari Perancis pada 25 Juli 1956 Dengan Perdana Menteri pertama itu adalah Habib Burgiba Dia berkuasa cukup lama Satu tahun setelah merdeka kemudian Negara itu diubah menjadi negara republik Dengan sebutan Republik Tunisia Atau Jumuria Tunisia Ada peristiwa yang sangat fenomenal selain kudeta yang tengah hangat dibicarakan di dunia Yaitu Revolusi Tunisia Itu terjadi 2011 Katalisnya itu yang kemudian melahirkan demonstrasi besar-besaran di Tunisia Dan kemudian menyebar di dunia Arab Seorang pedagang yang bernama Pedagang jalan yang bernama Muhammad Bozizi Dagangannya itu disita oleh petugas Kemudian dihina oleh seorang pejabat di kota Pejabat kota Dan karena dia malu kemudian dia membakar dirinya Akibatnya itu Terjadi empati di seluruh penjuru Tunisia Kemudian berkaturun berdemonstrasi besar-besaran Akhirnya Zainal Abidin bin Ali itu Yang berkuasa selama 23 tahun Kemudian melarikan diri Dia mundur dan melarikan diri Itulah peristiwa yang terjadi Yang berkaitan dengan Kudeta Maka orang kemudian turun di jalan itu Untuk menyuarakan pentingnya Menyelamatkan revolusi yang terjadi Tahun 2011 Sekarang ini di Tunisia sudah diberlakukan jam malam Dilarang untuk berkumpul Nah ini situasi yang menyedihkan pada kita Padahal sebenarnya Tunisia ini tidak jelek betul ekonominya Itu tahun 1900an itu Sampai sekarang ini Pertumbuhan ekonominya itu rata-rata 5% Dan yang amat membanggakan itu Tingkat melek penduduhnya itu 97,3% itu melek huruf Dan rata-rata mereka mempunyai pendidikan yang baik Jadi ini situasi yang kita saksikan di Tunisia Tunisia juga mempunyai penghasilan yang cukup bagus Walaupun ada gurun pasir di daerah itu Yang berduas Tunisia ini 165 ribu kilometer Ada gurun pasir di situ Tapi sebagian ini adalah Daerah pertanian yang cukup subur Mereka memiliki penghasilan yang cukup bagus Dari hasil pertanian Kemudian hasil manufaktur Juga ada hasil minyak yang cukup bagus Kemudian para wisata Para wisata Jadi sekali lagi ekonomi Tidak jelek banget tuh Masalah Tunisia Apa masalah yang dialami Tunisia? Yaitu korupsi Dampak dari korupsi itu Kemudian terjadi pengangguran Nah Untuk menekan kemarahan publik itu Kemudian Dikurangi kebebasan Nah itulah yang terjadi di Tunisia Jadi Apa yang kita ingin sampaikan pada kesempatan ini Kita terus terang saja Sangat bersedih Atas Kejadian yang Dialami Tunisia Karena itu akan berdampak negatif pada rakyatnya Rakyatnya yang sudah susah juga Karena ada covid disitu Itu kemudian Presiden Kais Sait itu Melakukan kudeta Memecat perdana menteri Kemudian memecat Menteri pertahanan Rakyat marah dan sebagainya Itu akan menambah derita rakyat Oleh karena itu Kita menganjurkan Kita Bermohon Bermohon Supaya Presiden Kaisait itu Bermurah diri Untuk Melakukan pertemuan Dengan Pimpinan-pimpinan Partai politik Kemudian Tokoh-tokoh Masyarakat Para pemimpin disitu Untuk Menyatukan kembali Guna Meyesaikan masalah Yang sudah terjadi Dan tentu Lebih bagus lagi Kalau Kaisait itu Mengundurkan diri Sebab dia sudah melakukan Kesalahan Melakukan kudeta Yang akhirnya Akan membuat Negara Tunisia itu Semakin sulit Tetapi sekali lagi Harus dicari Titik temu Apa Persamaan-persamaan Yang bisa Membawa Tunisia Kembali Dama itu Pertama Mereka adalah Negara Satu-satunya Negara demokrasi Di dunia Arab Itu pertama Yang kedua Ekonomi mereka Tidak jelek banget Gitu Kemudian Masyarakatnya Relatif Berpendidikan Lantas Yang keempat Itu Penduduknya Juga agak Homogen Ada Tiga Penduduk besar Di Tunisia Itu Bangsa Arab Bangsa Berber Dan Bangsa Turki Nah itu bisa Disatukan Dan juga Karena tidak begitu Besar Penduduknya Bisa Dicari Solusi Damai Untuk Mengatasi Masalah yang Dihadapi Sebab Kalau Main Kekerasan Menangkap Orang yang Demo Kemudian Saling Memecat Saling Menghabisi Yang terjadi Adalah perlawanan Yang tidak ada Habis-habisnya Yang rugi itu Adalah Rakyat Mudah-mudahan Kita Ambil Pelajaran Dari Kasus Di Tunisia Agar Tidak Terjadi Di negeri Kita Kalau Ada Pemimpin Yang sudah Tidak Dipercaya Alam Rakyat Ya sudah Mengundur Saja Demi Untuk Memastikan Keselamatan Negara Keselamatan Rakyat Saya kira Itu saja Yang ingin Kita Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Kita Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh